Sebuah rumah beserta tiga kamar kos-kosan di Jalan Budi Mulia pada Mangan Barat Jakarta Utara hangus terbakar pada Jumat 26 Mei 2023, nampak kepulan asap hitam beserta api kemerah-merahan keluar dari lantai dua bangunan rumah yang dijadikan tempat kos-kosan di atasnya. Warga pun nampak panik mencoba menghalau rambatan api sembari menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Setibanya di lokasi, petugas damkar langsung berjibaku menyemprotkan air ke titik api yang berada di lantai dua bangunan tersebut, karena lokasi kebakaran cukup tinggi, petugas damkar akhirnya memanjat atap lantai dua untuk menjangkau titik api. Seperti yang tadi kita dengar dari warga, dari KMT ada beliau, salapi ada di lantai dua. Untuk penyebabnya sendiri Pak? Ya. Penyebabnya sendiri? Penyebabnya sendiri. Siapa? Penyebabnya tidak ada beliau, terserah dan wajah lapor ke pemadam, abangkap, dan kita mengharapkan semuanya 18 unit dari penemangan sektor penyukriuk, sektor poja. Dan kemudian untuk penemangan sektor penyukriuk. Kemudian untuk dasar yang kita, sementara yang tidak dapatkan, itu yang berbeda dikauk itu Rp. Wita. Kurang lebih usia 45 tahun. 2 kakak 4 jiwa orang kurang lebih 8 kali 5 sedangkan untuk prediksi yang terbakar kemungkinan setelah pendek namun yang berbeda masih ada di polisian berarti itu atasal api yang ganteng itu kos-kosan Pak ada kesulitan kendala sementara Alhamdulillah kita untuk sumber air lancar hanya kita koordinasi untuk rangkaian saja saya terima kasih pertama-tama dari Pak Samar berkisahnya Kura PPSU serta masyarakat sangat berkuasif sementara kita lagi di data ada semuanya yang penting dari 60 juta oke siap makasih Pak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati